Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita mau custom speedometer Toyota Yaris Jadi yang pesan untuk custom speedometer kali ini adalah sebelumnya juga udah pernah pesan Yaitu Mas Ritofani ya, seorang content creator juga di Youtube, content creator tentang isi kontennya itu otomotif Nah jadi mungkin yang sebelumnya kita lihat dulu nih sebentar Karena sebelumnya dia juga udah pernah custom speedometer Honda Brionya, nah ini cuplikan sedikit Ini kita lagi mimpi proses pelepasan speedometernya buat dipasang panel ya Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Ini tinggal apa Mas? Udah tinggal ngerakit ya? Udah tinggal ngerakit aja sih Ini berarti tinggal ngerakit kurangannya kayak cover-cover gini terus kemudian dicek nyalanya Nah itu tadi Mas Ritofani udah pernah custom speedometer disini gitu ya untuk Honda Brionya Dan sekarang eh balik lagi untuk custom speedometer yang Yarisnya Nah gimana sih mobil Yarisnya Mas Ritofani ini? Nah begini nih high-technya Oke seperti biasanya kita langsung aja copot gitu ya speedometernya dari dashboard Kemudian sama teknisi kami dibawa untuk segera dibongkar speedometernya Itu panelnya dilepas, jarumnya dilepas, kemudian lampu-lampunya diganti gitu ya Dan tentu saja panel speedometernya diganti agar tampilannya itu lebih eye-catching gitu Lebih stylish lah ya Nah jadi sama seperti mobil sebelumnya Mas Ritofani ini sukanya motif-motif yang simple gitu Jadi nggak suka yang model ramai kayak gitu, nggak suka Jadi cukup kombinasi 2 warna sampai 3 warna aja dengan list-list sederhana gitu ya Jadi simple banget kayak yang ada di video ini Jadi dalam kesempatan custom speedometer kali ini Sama seperti yang sebelumnya sih, kita juga sempat ngobrol-ngobrol sharing-sharing sama Mas Ritofani Gimana sih tips modifikasi ala dia gitu, karena dia itu sukanya mobil yang ceper-ceper gitu ya Dilihat dari hasilnya itu menarik dan perlu dicoba buat biar ini Dan akhirnya saya putuskan buat custom nyusul si Frio ini Dengan speedometer yang juga di-custom di SPD Speedometer Custom Terus ngomong-ngomong ini tampilannya sepintas sama Mas Konsepnya itu gimana ini Mas Apa mobil ya? Ya mobilnya Mobilnya kalau emang dari dulu, saya emang sukanya style-style yang stance gitu Yang bisa dibilang bannya itu mepet sama fender Jadi gimana ya? Kalau main stance itu ada tantangannya gitu Jadi gimana caranya pelek lebar itu bisa dipasang di fender standar mobil gitu Yang pertama sih kita, kalau menurut saya ini pendapat pribadi saya Kalau menurut saya, kita bikin mobil, kita bangun mobil Itu tujuannya buat dilihat orang gitu Kalau mobil kayak gini kan otomatis kemungkinan besar untuk ngebut-ngebut, kenceng-kenceng itu susah gitu Jadi ya biar dilihat orang aja gitu Dengan kondisi yang ban nempel sama fender itu tapi tetap bisa jalankan jadi pusat perhatian gitu Satu tips Mas buat teman-teman yang mau modifikasi Paling dasar gitu tipsnya apa? Paling dasar, tentuin dulu fungsionalitas dari mobil kalian Kalau misal contohnya kalian masih bawa barang banyak atau mungkin udah berkeluarga Itu kalau menurut saya carilah aliran yang nyaman buat harian gitu loh Enggak kayak gini, kalau kayak gini itu tergantung kaliannya juga Kalau misal kalian mau repot, kalian mau mungkin boros di ban Yang kalian bisa menurut seperti ini Tapi kalau menurut saya pikir dulu kalau misal pengen ini Pengen main yang kayak gini gitu Oke, selain kalau kalian mau order di Whatsapp juga bisa gitu ya Di line ad juga bisa, di website juga bisa Nah, jadi kalau kalian mungkin yang pemburu promo gitu ya Terutama promo gratis ongkir bisa juga order di marketplace kami Baik lewat Tokopedia, Bukalapak, maupun Shopee Semuanya atas nama SPD Speedometer Nah, jika kalian khawatir toko yang kalian beli itu bukan ofisial akun kami Kalian bisa hubungi Whatsapp kami dulu nanti biar kami kirimkan linknya kayak gitu Nah, jangan lupa kalau kalian mau custom speedometer Harus wajib di SPD Speedometer Jangan lupa juga subscribe channel ini Dukung kami terus Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton